Kalian lihat di video-video sebelumnya itu Udah potongan-potongan udah jauh ya Terlihat Mas Dini yang menantang Kayak terlihat yang menantang ya Sebenernya tidak Sebenernya di awal itu Mas Judini itu bilang Buktikan silatmu Kalau kamu berani sama saya Naik ke pencak dor Itu yang kata-kata Yang di awal Sebenernya Mas Dini sudah emosi Saya damas jangan-jangan Nanti terpancing oleh dia Dengan Bang Deninya Saya tidak ada hubungannya dengan Perguruannya Saya tidak ada hubungannya dengan silatnya Kalau perguruannya Alhamdulillah Guru saya adalah sesekuhnya dari PSHT Dan anak saya sendiri juga ikut Di PSHT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencak silat Salam persaudaraan Waduh dulurku semua Disini saya bersama orang dalam Jadi kemarin saya membuat video Kronologi Panas ya Debat antara saya sama Mas Udin Itu sendirian Seharusnya sama orang dalam Tapi beliau Lagi sibuk ngurusin adik-adik Disini kami lagi ada kegiatan yang super padat Double kegiatan Double kegiatan Kita lagi penataran pelatih nasional Terus juga lagi bawa adik-adik untuk tanding di Kapolri Cup Piala Kapolri Piala Kapolri Nah mohon dolanya juga Waduh dulur Semoga adik-adik Diberikan kelancaran Kemudahan Dan beri nasi yang terbaik Amin Serta kemenangan Amin Minimal juara umum Amin 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 Nah kita ini bisanya Buat video tengah malam Karena waktu padat banget Padat banget Dari jam Habis subuh Sampai jam 9 malam lah Kita baru selesai Dan kita harus rest dulu Istirahat Mandi dan sebagainya Barulah kita bisa buat video seperti ini Jadi sulit juga untuk menanggapin Komentar-komentar Dari netizen ya Jadi saya juga Ada beberapa baca Ya kayak orang nonton Tapi nonton video pembahasan saya Gak sampai habis Jadi kesannya Saya kayak yang nantang gitu Mas ya Jadi gimana Jadi gini kita Ceritakan real ya Saya ada disitu Jadi awalnya begini Pada saat itu Saya lagi ngobrol sama Mas Dini Beberapa orang Beberapa pelatih Pelatih silat juga Dari situ semua Kebetulan Pada saat itu Kita kumpul dari warga Isatratih semua Pelatih-elatih dari seluruh Indonesia yang gabung Dengan tim kita Pada saat itu Mas Dini lagi lihat tiktok Ada seseorang yang live Kalau tidak salah namanya Mas Adi Mas Adi Bersama Mas Udin Mas Amsuddin ya Live terjadilah cekcok disitu Tiba-tiba Tiba-tiba Selesai Cekcoknya dikarenakan Mas Udin itu turun Mas ya Kalau tidak salah Iya Turun Terus Saya naik Sebenarnya Mas Dini itu Tidak mau naik Karena Mas Dini Mas Gimana kalau Kita apa Yang Mas Dini Mau Basitin aja Ceritanya Menengahi Mas Dini sebenarnya Tidak mau juga Mas Masuklah Masuklah Masuk Bilanglah Mas Dini Mas nanti kita yang Basitin Kan Yang mau berantem Beliau berdua Sebenarnya Kan Yang lagi panas-panasan Reboot online Reboot online Tiba-tiba Masuk lagi Masuk lagi Masuk lagi Masih Samsung Dan tiba-tiba Langsung Tar 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 Langsung ada tinggi Terjadilah Sebenarnya kalau kalian Lihat di video-video Sebelumnya Sudah potongan Sudah jauh ya Terlihat Mas Dini Yang menantang Kayak terlihat Yang menantang Sebenarnya tidak Sebenarnya di awal itu Mas Udin itu Bilang Buktikan silatmu Kalau kamu berani Sama saya Naik ke pencak dur Itu yang kata-kata Yang di awal Sebenarnya Mas Dini Sudah emosi Saya damas Jangan-jangan Nanti terpancing oleh dia Karena kita tahu Sendiri dia Jago sensasi Ya kita udah tahu Black recordnya Beliau lah Mas Dini Takut saya terpancing Nah tiba-tiba Dia bilang gini Seberapa tinggi Silat ilmu Silatmu Lah Saya ganti yang emosi Seperti itu Saya yang teriak itu Jadi yang emosi Yang di sekitar kita Semua orang yang di sekitar Emosi semua Padat teriak-teriak sama lo Maksudnya apa Mas Dini sudah Tahu lah kita Dimana sudah Mahakili Indonesia Nama Indonesia Di ajang sea game Kok masih ditanyakan Kalau yang tanya itu Mungkin pernah Jorah dunia Boleh saja Yang tanya saja Tidak tahu kita Salah-salahnya bagaimana Apalagi saya dibilang Pansos Kalau pansos ya Kita tahu sendirilah Jangan Bagaimana ya Mungkin Mas Udini yang baru tahu Mas Dini Gitu saja Mungkin netizen-netizen disini Sudah tahu lah Mas Dini Baik orang silat Atau orang biasa Orang netral Baik dari perguruan Atau perguruan dari Pagar Nusa Dari Tunas Muda Dari Muati Putih Tapasi dan lainnya Tahu lah siapa Mas Dini itu Dan beliau Tidak pernah Buat masalah Antar perguruan Atau antar Perguruan yang lain Tidak pernah Bahkan datang pun sendirian Iya Tidak pernah sama siapapun Kalaupun berdua bertiga Ya wajar sama istrinya Sama anaknya Sama kamaraman satu Itu juga wajar Sama orang dalam Terus gimana Tadi Kalau di reaksinya Teman-teman Ya Ya reaksinya teman-teman Ya aku yang paling ngeri Gini loh Dulur-dulur Oh ya Wah ini banyak banget Dulur hitam kan Segala macam Ya salah juga ya Sebenarnya aku Langsung panas Kayak gitu Jadi ya Dulur alhamdulillah Banyak yang sayang Sama saya mas Orang-orang silat Juga begitu Tapi kita tekankan Disini Kita tekankan saja Karena saya ada Di jahat itu Sebenarnya masalahnya Bukan antar perguruan Walaupun Justru saya takut Kalau bawa perguruan Walaupun Ada beberapa pihak Yang menggiring opini Menuju ke perguruan Betul Mas Deni dengan agama lain Atau dengan agama Islam Atau dengan ilmu apapun Tidak ada Jadi mas Deni Hanya berurusan dengan Sang Sudir Jadi untuk Saudara-saudaraku Pencipta silat Ya Baik dari perguruan Manapun Yang sayang dengan mas Deni Diharapkan tenang saja Biar ini diselesaikan Secara Laki-laki Jangan sampai ada yang Gantiin mas Deni Kalau mas Deni Kalau jenengan-jenengan Semua datang kesana Dengan alasan Sama saya saja Dikiranti mas Deni Tidak berani Satu gak berani Terus kedua Nanti Organisasi yang dicap jelek Jelek Organisasi manapun Dikit-dikit Ngajak dulur Terus Perguruan ini lagi Organisasi ini lagi Itu saya gak mau Kalau mau dicap jelek Biarkan saya Ribut kan Bukan hal yang baik Mas ya Jadi ya Biarkan saya yang dicap jelek Jangan sampai Organisasiku Ini contoh juga Buah dudulur Ketika ada Masalah Yang berdampaknya Buas Besar Besar Dan tidak baik Ini jangan bawa Organisasi Kalau Kalian juara Apa Boleh lah Kalian bawa Hal-hal positif Hal positif boleh lah Hal positif Ajak dudulur Perkenalkan nih Organisasi Kalau kalian Jadi juara Por-prof Kalian boleh Bawa bendera Kalian boleh Dari perguruan Mana pun Terserah Tapi kalau Kalian ada Masalah yang negatif Tinggalkan itu Tauran Ini jangan Usahlah Itu pribadi kalian Masing-masing Oknum Jujur saya sendiri Tidak pernah Bertarung Berantem Atau ribut Membawa panji Organisasi Yang gak pernah Mas Beneranya ya Gak bagus juga sih Cuman Mas Denny sempat Saya ingatkan Biar tidak emosi Saya pun juga emosi Karena ada apa Karena dia sudah Tunjukkan silatmu Kalau berani Kepencadur loh Ini orang ini Gimana Tapi mungkin Lain Kalau misalkan Mas Udin tadi Masuknya Ngobrolnya Baik-baik Tiba-tiba Langsung Ngegas Ini Kayak orang Jagoan Sendiri Pikiran Saya Kalau dia jual Kita borong Kalau dia Tidak jual Kita diem Kalau dia Jual Harus Kita borong Gitu aja Tapi lucu loh Bahasa netizen Saya pansos Nah ini Saya dapet tag Dari Ini Dari Mungkin Pada saat itu Mas Udin Live Terus Di recordnya Saya dikirim nih Ada nama saya juga Dan ada Pesulap merah Disebutnya juga Tapi disini bahasanya tenang mas Enak Kita dengerin dulu ya Kalau dengan PSHT nya Saya tidak ada masalah apapun Saya hanya ada urusan Personal Dengan Mas Denny Ketika Mas Denny Mengomentari tentang Saya Yang katanya Ketika ada si padut merah Saya tidak Menemui Padahal Beliau belum konfirmasi Dengan saya Apa yang sebenarnya terjadi Kan Bang Denny Belum tahu Karena saya sudah Menyuruh Si padut merah Untuk masuk Bahkan dijemput Dengan santri saya Beliau tidak mau Karena memang Tujuannya bukan Untuk masuk ke dalam Kecuali hanya membuat Sebuah sensasi saja Nah Di videonya Bang Denny Itu kan Beliau Mengatakan Kalau saya Tidak menemui Padahal saya sudah Keluar Dan saya pun sudah Sampai mohon-mohon Untuk dipertemukan Dengan si padut merah Tetapi kan Beliau nya malah pulang Tidak gitu Jadi urusan saya Murni Dengan Bang Denny nya Saya tidak ada hubungannya Dengan Perguruannya Saya tidak ada hubungannya Dengan silatnya Kalau Perguruannya Alhamdulillah Guru saya adalah Sesepuhnya dari PSHT Masya Allah Dan saya sendiri Juga ikut Di PSHT Jadi Saya urusan pribadi Dengan Bang Denny Saya urusan pribadi Dengan Bang Denny Yang mengomentari saya Tanpa Klarifikasi Kalau dengan PSHT nya Sudah ya Saya tidak ada masalah Jadi ini Hanya ada urusan Ini Saya tidak lihat Beliau live Dimana Tapi ada orang yang Record nih Tapi kalau bahasanya Kayak ini enak Mas ya Ya enak Mungkin kalau kita di ajung Ngobrol kayak gini tuh Bisa dibahas Dengan baik-baik juga Ya sebenarnya kita kan Respon dia aja Sebenarnya kita Selama ini kan Dia kan Awalnya sudah Marah-marah Masuk Abis itu nantang-nantang Padahal kita sudah Ingatkan Kita ingat sama Mas Adi Kalau tidak salah ya Mas jangan Itu bukan musuh kamu Tapi dia mengontot juga Sebenarnya Kalau ada rekamannya Bagus Cuma kita kan Kita tidak tahu Tidak ada rekaman kita Kita tidak Tidak ada niat Kalau memang kita niat Misalkan mau Wah yang mau viral kan Saya yang rekam dulu Record ya Itu tidak ada rekaman Jadi Kalau ada beberapa Di akun media sosial saya Baik saya atau Mas Denny Itu pun rekaman Dari orang-orang Contoh di tempat saya Yang viral itu Yang ada beberapa ribu itu Itu Ada Saya tidak 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 ngambil Langsung Ada tag orang yang Mengupload sebelumnya Ada nama tiktoknya Di tag sebelumnya itu ada Jadi kita tidak rekod Di tiktok orang dalam Boleh dilihat tiktok orang dalam ya Di situ dia juga mengupload Ya memang dari orang lain Dipotong baru disambung Jadi saya itu Kita tidak ada tahu memang Memang Di rekod sama orang-orang juga Bukan Bukannya kita sengaja merekod Kita cari Tenar Cari apa Tidak Mungkin itu Tapi saya baru tahu loh Anaknya orang Pesati Gurunya Ya kemarin juga ada bilang Sesepunya Esatrati Gurunya Mas Samsuddin Jadi Untuk teman-teman di Grassroot ya Bahasa Modelnya grassroot Kita tenang dulu aja Beliau sudah bilang aja gitu Jadi tidak ada masalah Antara Gus Samsuddin Dengan berguruan Manapun Personal Tapi tetap harus diklarifikasi Tapi ini harus diklarifikasi Selesaikan Dia bilang minta duel Berarti kan Masalahnya dengan Mas Jenny Dengan Gus Samsuddin Kalau minta duel Di minta dot Ya kita nanti tunggu dia Maunya dimana Mas Jenny sudah bilang kemarin Maunya dimana Kapan Cuman Mas Jenny mintanya setelah tanggal Iya Karena kita lagi sibuk Masalah kita selesaikan dulu ini Masalah kita yang Di Jakarta ini Karena ada penataran Ada Piala Kapori juga Yang kita selesaikan Masalah duel Jadi tidak jadi itu Urusan keberapa ya Yang penting dia Klarifikasi dulu Ya Kalau memang ketemu Siap Kata dia Ayo kita tabayun Siap tabayun Ya Tapi dia harus Ya harus Klarifikasi dulu Entah disana memang Harus baku antam Atau dengan baik-baik Tapi gini loh Kalau saya pribadi Mas Misalkan jadi nih ya Jadi Tarung Antara saya Dengan Mas Udin Tapi Selesai tarung itu Kita harus selesai Dengan baik-baik Betul Tidak adalah Luapkan emosi disana Sportivitas Betul kan Tidak adalah Namanya kita lapor-lapor Kita bukan Orang siap Tidak ada Kita tidak lapor-lapor Tapi janji dulu ini Tidak dulu ini Ya betul Mas Udin jangan yang lapor Aku takut gini Mas Kalau kita datang Ya nanti kayak Kasus pesulap merah Rame Oh iya Nanti harus Ijin ke RT dulu Karena WDULA Susah juga Ngapain yang butuh dia Tapi kata orang-orang Kalau tidak datang berarti Settingan segala macam Serba salah ya Nanti pas datang Betul-betul tidak ada Nanti pas datang Dia yang Muntir Susah juga Terus kedua Saya Kalaupun jadi ya Kalaupun jadi Ini aku Risikan masa sih Datang itu Kita harus Diam-diam banget Walaupun jadi Kita ngasih tahu Sama siapa? Sama orang dalam Kalau jadiin Kita kan banyak kegiatan juga Bukan buat Ngurusin Mas Udin aja Ada yang hal Lebih penting Tapi ya Ini masalah Apa ya Harga diri Harga diri Yang harus Diperjelas aja Biar tidak ada Apa Multitafel Biar jelas Gitu aja Sekalian Tapi banyak Aku gak usukan gini loh Orangnya banyak Konten Terus Berlindung Di balik komen Alhikmah Kamu tuh gak tahu Ilmah alhikmah Dan lain-lain Padahal Saya sendiri Tidak pernah Menyebut Meremehkan Alhikmah Ya Kalau mau menjelaskan Alhikmah sama saya Boleh Nanti Aku juga pengen dengar Apa itu Alhikmah Boleh ceritakan Dan kita Tidak pernah Meremehkan Alhikmah Tidak pernah Bahkan siapapun Yang kita Sebut adalah Personal orangnya Karena saya Sangat menghargai Siapapun Mau itu Alhikmah Perguruan lain Perguruan manapun Saya sangat hormat Dan respect Saya tidak Mengajurkan malah Antar perguruan itu Ribut Jangan Tidak Tidak Menganjurkan Tidak Boleh Itu nanti Malah Kita buat Kondusif aja Jangan buat Seperti itu Waktunya Kita butuhkan Dengan prestasi Lebih bagus Buat nama Perguruan Baik Nama orang tua Baik Nama daerah Baik Bahkan Nama Indonesia Lebih baik Tapi saya juga Pengen Apa ya Cerita Atau Pengen dengar juga Alhikmah itu Apa Jadi penasaran Kalau kata dia Kamu tidak tahu Ilmu alhikmah ya Karena memang Saya tidak mempelajari Ilmu alhikmah Kita cari tahu nanti Dan kalau bisa Diperjelas apa Mungkin kalau bisa Dipraktekkan di depan kita Sekali aja Nggak Nggak dulu Nah ini yang harus kita Tahu mas Ilmu alhikmah itu apa Apakah Belajar pendekatan Dengan Tuhan Apakah ilmu-ilmuan Gitu loh Ini kan nggak tahu nih Nah nanti Kalau memang Biar mereka aja yang jelaskan Nanti Boleh di komen Siapa Orang yang benar-benar Mempelajari ilmu alhikmah Karena saya Kalau di konten Itu nggak percaya Ya ini Ini hak pribadi ya Kalau saya nggak percaya Sama orang yang di konten Yang berlindung Di balik alhikmah Coba teman-teman Komen Siapa yang benar-benar Yang Memahami Isi dari Ilmu alhikmah Nanti bisa kita ajak Ngobrol nih Ya apakah ilmu Alhikmah itu Tentang Pengenalan Pendekatan dengan Tuhan Ya Islam Kepercayaan diri Ataukah Pembelaan Kekuatan Nah karena kan Yang banyak ditampilkan Di media Alhikmah ini disangkut Pautkan dengan ilmu Belah diri juga Belah diri juga ya Ilmu Mental Apakah itu yang dimaksud Alhikmah Nah Tolong nanti Boleh di komen ini Alhikmah itu apa Dan bagaimana Kita sama-sama tahu juga Sama-sama tahu Saya orangnya seneng belajar Seneng belajar Dan pengetahuan pribadi Jadi bisa dijelaskan ya Saya seneng mendengar Ya masalah Percaya tidak percaya Nanti itu balik ke Hak masing-masing Yang jelas Kita tidak pernah meremehkan Ilmunya Ya Nantinya itu aja sih Oke Mas Billy ada yang disampaikan lagi Ya pesen Karena Banyak sekali Komen-komen tiktok Di sini mas Kita saya pesen sama Dulur-dulur Tidak hanya untuk dulur Esat-ratis saja Seluruh dulur-dulur Pencipta Pencaksilat Biar lagi itu loh Itu ya Biar lagi itu Baik apapun perguruannya Tenang Tetap tenang Masalah ini adalah Masalahnya Mas Denny Dengan si Udin Ya Jadi Tapi saya tidak mau Banyak masalah sih Harus diselesaikan Ya Biar diselesaikan Mas Denny sendiri Nanti Ya Nanti akan saya temenin Insya Allah Saya temenin Kalau memang jadi Harus ketemu dengan dia Ya Apapun hasil terjadi Di sana Karena Kalau memang dia Tata Bayun Dia tetap ngeyel Ngajak berantem Ya itu nanti kita bicarakan Nanti aja lah Yang penting Tetap kondusif Ya Untuk dulur-dulur semuanya Tetap Doakan Mas Denny Biar sehat Doakan kami semua Yang Farwathim ini juga sehat semuanya Amin Biar tetap bisa Bertemu dengan kalian Walaupun dilayarkan Dan memenuhi juga Permintaan netizen Ayo datang di tempat Mas Udin Gitu ya Ini bukan pansos Tapi ngapain Pansos dengan hal-hal Seperti lucu loh Ya itu aja sih ya Teman-teman Ya pokoknya Jangan sampai Salah paham ya Dan saya pribadi Mohon maaf Jika teman-teman Melihat saya Ikut terbakar emosi Di video tersebut Ya karena memang Ya saya terpancing ya Betul-betul emosi itu Saya ingatkan Mas Jangan emosi dulu Itu natural ya Ya natural sekali Natural sekali Mungkin teman-teman Baru itu lihat saya Ngegas seperti itu ya Padahal setelah Aku melihat sini Genti aku yang terpancing Sampai teriak-teriak itu Saya itu yang teriak-teriak Saya tidak terima juga Bener ya Kalau kita membahas Penang kayak ini enak ya Iya Ya Ya intinya itu sih Saya pribadi Maaf kalau misalkan Terlihat sedikit Ya panas Ya intinya Saya pribadi juga Nggak suka lihat Kayak gitu Kan bisa halus Santai Semua dijajarkan dengan hati lah Jangan pakai emosi terus lah Ya harapan Masalah Cepat diklarifikasi Kalau memang Mas Udin Nonton ini Klarifikasi Mana baiknya Ya Oke itu saja ya Lebih dan kurang Mohon maaf Waduh dulur semua Doakan kami disini Seperti kata Mas Bil tadi Semuanya lancar Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh